Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Mengudara bersama MPS Disadur dari Repolita.com Dengan judul Beredar foto dan video Dua Menteri Jokowi kunjungan ke Amerika Serikat Tanpa bermasker Beredar foto Dua pembantu Presiden Jokowi Dodo Yaitu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Dan Menteri Perdagangan M. Lutfi Tanpa menggunakan masker Saat kunjungan ke Nyonyor Amerika Serikat Rabu 14 Juli 2021 Dalam foto juga video pendek Yang viral di kalangan terbatas Bahlil dan Lutfi Tampak ditemani oleh Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Hamaming Dan mantan anggota DPR Demokrat Michael Wattimena Mereka berempat Tanpa sumringa Tampak sumringa Sambil berjalan Tanpa menggunakan masker Informasi yang dapat Yang didapat kantor Berita politik RMOL Selain mencari investor Mereka juga Suntik vaksin Pfizer Di Amerika Serikat Hal ini sontak menimbulkan reaksi keras Dari sejumlah kalangan masyarakat Termasuk di media sosial Lantaran saat ini Indonesia Tengah dilanda kesulitan Akibat pandemi COVID-19 Yang mengalami lonjakan Yang cukup tajam Hebat Pembantu Presiden Jokowi Rakyat sedang berjuang Selamatkan nyawa Mereka jalan-jalan Untuk suntik vaksin Prasier Isi pesan berantai Yang memperlihatkan keempatnya Sedan di New York Amerika Serikat Redaksi sudah menghubungi pihak Di Kementerian Investasi Dan Kementerian Perdagangan Ihwal foto Serta video yang viral Di media sosial tersebut Namun Belum Mendapatkan jawaban Inilah saudaraku Yang terkadang Yang terkadang memang Kita ini ngelesdada ya Di saat kita Semua rakyat Indonesia Ya Di vaksin Ada yang menggunakan Sinovac Ada yang menggunakan yang lainnya Dan hampir rata-rata yang di vaksin Sinovac Akan ada efek samping Ya entah itu Mual-mual Sakit kepala Demam Namun di satu sisi kawan Pejabat kita ini memang sudah tidak punya jiwa nasionalisme Yang penting mereka Untuk dirinya Untuk kelompoknya Jadi kalau Selama Pemimpin Atau pejabat-pejabat negara Yang berkuasa Yang diberi jabatan Adalah mereka-mereka Yang hanya lebih Mementingkan dirinya Dirinya daripada rakyatnya yang selama ini menggajinya Maka jangan harap Rakyat Indonesia akan merasakan Apa itu kemakmuran dan keadilan Sungguh memang kawan Sangat disayangkan Ada pejabat seperti ini Di sana-sini Kita Terus melawan Covid-19 Apakah ini Bedanya antara pejabat dengan rakyat jelata Entah apa yang ada di pikiran mereka Yang penting mereka happy Gaji tinggi Fasilitas negara Semua dari rakyat Yang seharusnya mereka memikirkan rakyat Inilah Yang dipertontonkan Kepemimpinan seperti inilah yang dipertontonkan sekarang Ini seharusnya Pak Joko ini Pecat ini menteri-menteri yang begini Tidak punya Solidaritas Di saat rakyatmu Di saat aparat TNI Polri Di lapangan Terus Prokontra dengan rakyatnya Agar berjalan program PPKM darurat Di sisi lain Kau menunjukkan kehidupanmu Yang bertolak belakang Dengan kondisi rakyatmu Di satu sisi Rakyat dipaksa menggunakan masker Dan tidak sedikit Mereka yang kena imbasnya Kena tidak pakai masker Kalian Menunjukkan Tidak menggunakan itu Ada apa? Apakah ini hanya sebuah permainan Di negeri ini? Apakah ini hanya lelucon? Terus memang vaksin Untuk masyarakat Indonesia Rakyat Indonesia itu berbeda Dengan vaksin kalian? Apakah kalian takut Dipakai vaksin yang ada sekarang Dipakai lelera Indonesia? Sehingga harus kalian keluar negeri Menggunakan vaksin yang lain Kalau memang vaksin Yang ada sekarang tidak baik Jangan paksakan kepada rakyatmu Jangan TNI, Polri, PNF, kalangan bawah Dan rakyat Sudah menggunakan vaksin Sinovac dari China Sebagian besar sudah pakai Dan tidak sedikit Yang mengalami efek Samping Kayak saya Sakit kepala Pusing Demam Flu Itu efek samping Kalau memang kalian Oknum-oknum pejabat begini Melihat ini Harusnya kalian teriak Eh jangan pakai vaksin Itu karena efeknya Begini-begini Gunakan vaksin Preser Kenapa Satu lembar nyawa rakyat Indonesia Sama dengan Satu lembar nyawa Pejabat Tidak ada bedanya Di hadapan Tuhan Jangan permainkan nyawa Berteriaklah kalian Wahai para pejabat Berteriaklah kalian Wahai para menteri Kalau memang Kalau memang vaksin Sinovac Vaksin dari China Tidak baik Katakanlah Jangan kerubankan rakyatmu Kalau memang itu tidak baik Mudah-mudahan ini ada klarifikasi Jangan membuat Rakyatmu bingung dan ragu Wahai Oknum Menteri itu Saran saya Copot menteri yang seperti ini Tidak pantas dia Terima kasih Dirangkan kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Merdeka Salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh